Itu terlalu cepat untuk saya bisa, terkecuali saya mengatuhi peristiwa dan saya mulai dari awal, langkah-langkah saya sudah pasti. Ini kan saya juga datang juga, saya korban juga, saya di-prank juga kalau saya bilang. Dari awal persidangan ini saya tidak menceritakan ini. Karena saya anggap ini etika persidangan, saya menceritakan bukan meyakinkan hakim. Tapi saya sebagai saksi perbalisan, mewakili institusi, saya menceritakan fakta. Oke, selanjutnya Pak. Iya, Ritwan memang merasa dirinya adalah korban prank skenario Ferdi Sambo soal pelecehan seksual Putri Catrawati. Kasus pembunuhan Yosua masih jauh dari titik terang. Proses persidangan pun berlangsung, di mana sidang besok akan menghadirkan sejumlah saksi terkait kasus perintangan penyidikan dengan terdakwa para anak buah Sambo. Tim Liputan Kompas TV